Amin. Shalom saudara, puji nama Tuhan, Bapak Gembala hari ini masih berada di Jerman saudara, kemarin baru membaptis beberapa orang lagi, jadi mungkin kalau saya hitung-hitung ada hampir 20 kalau tidak salah yang dibaptis saudara, jadi puji Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin. Dan untuk itu kita terus berdoa untuk Bapak Gembala kita supaya beliau terus disertai oleh Bapak Yahweh sampai pulang ke tempat ini dengan selamat tidak kurang satu apapun. Amin saudara, puji nama Tuhan. Baik, ini ada satu kata namanya aliyah saudara, mungkin ada dari beberapa saudara sudah tahu ini artinya aliyah ini apa, tapi mungkin ada juga yang belum tahu apa itu aliyah. Yang saya tahu dulu aliyah itu nama artis saudara, nama artis ada kan ya, benar gak? Pernah dengar gak nama artis namanya aliyah? Pernah ya? Nah dulu saya juga mikirnya oh aliyah itu nama artis, tapi ternyata ada juga istilah dalam bahasa Ibrani itu aliyah saudara. Lah, apa sih aliyah ini? Coba kita akan baca di dalam Yesaya fasal 11 ayat yang ke-12. Berman Tuhan bilang begini, dan dia akan mengangkat sebuah panji bagi bangsa-bangsa dan akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang. Dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Nah, saudara, semenjak Israel dan Yehuda itu mulai gak benar kerajaannya, ya artinya semenjak setelah dari kerajaan Salomo, itu kita melihat jalan ceritanya penerus-penerusnya Salomo, itu ada yang benar, ada yang enggak. Nanti satu generasi benar, satu generasi enggak. Nah, sejak dari saat itulah kerajaan Salomo ini yang seperti dinubuatkan oleh Bapak Yahweh, bahwa kerajaan Salomo, kerajaanmu itu akan dicerai-beraikan. Dan memang benar, saudara, mereka terserak ke berbagai penjuru bumi ini. Bahkan hampir di seluruh dunia, saudara, ada orang Yehudi. Di Jerman itu salah satu komunitas Yehudi terbesar itu di Jerman dan di Rusia. Di Indonesia ada enggak, saudara? Ada ya, ada, saudara. Ada, bahkan sinagog-sinagog itu berdiri di Indonesia. Nah, hampir seluruh dunia, di seluruh penjuru bumi ini, ada orang-orang Yehudi. Dan mereka memang sesuai dengan yang dinubuatkan, yang difirmankan oleh Bapak Yahweh, bahwa mereka akan terserak. Nah, dalam kondisi terserak itulah, satu waktu pada zaman Esra, ketika mereka ada di dalam masa pembuangan, mereka punya kerinduan untuk kembali. mereka punya keinginan untuk kembali ke tanah air mereka, saudara. Meskipun pada saat itu, negara Israel itu sudah diduki oleh bangsa-bangsa lain, saudara. Tapi mereka punya kerinduan untuk mereka bisa kembali mencium tanah air mereka. Sama seperti kita kalau pergi ke luar negeri, atau ya, gak usah ke luar negeri lah, pergi ke luar pulau, dan bagi saudara yang bekerja di sana, ada gak perasaan ingin pulang, saudara? Ada gak kira-kira yang sudah pernah merasakan kerja di luar negeri, atau kerja di luar pulau? Pernah gak ada perasaan ingin pulang ke kampung halaman? Halo? Ada ya? Itu lumrah. Nah, begitu pun dengan orang Israel, saudara. Mereka itu punya kerinduan untuk pulang ke tanah air mereka. Saya itu pernah sekali waktu, coba-coba kepingin agak lama di luar negeri, saudara. Gak usah jauh-jauh yang teket sini, Singapur. Itu, wah saya yak-yao, saudara. Tahu yak-yao? Tahu bahasa yak-yao? Gak tahu ya? Eh? Yak-yao itu sok yes gitu, saudara ya. Wah, saya sama istri saya, kita agak lama anak Singapur masa, biasanya cuma 4-5 hari pulang. Kali ini coba seminggu. Wah, gaya. Extend 2 hari. Eh, ternyata sampai di sana, saudara. Saya ingat, hari kelima itu, saya sakit. Waduh, waktu saya sakit, saudara. Yang ada di dalam benak saya, kapan Bali? Kapan Bali Nang Magelang? Gitu, saudara. Karena, saya mikirnya gini, benar loh, saudara. Benar-benar kerasa loh. Apalagi kalau saudara pas, kita gak minta ya. Tapi, kalau itu terjadi dan saya sudah ngalami, kalau kita itu sakit di negeri orang, nelongso, saudara. Tahu artinya nelongso? Nelangsa, melas, saudara. Gak ada saudara, gak ada orang yang bisa kita minta bantuan, untung ada istri saya. Saudara bisa bayangin, waktu itu tuh saya, mohon maaf, sakitnya itu, rodo ngisi-ngisi nih, saudara. Sakitnya itu mencret-mencret, saudara. Bayangin. Iya. Begitu bangun tidur, langsung, wuh, kemarin mandi. Sor. Itu terus seharian, saya gak bisa makan. Mau makan itu muntah, saudara. Bisanya makan cuma satu. Apa itu, saudara? Semongko, saudara. Bisanya makan itu cuma semongko. Makan yang macam-macam, saya bayangin makanan di Singapura itu, bayangin aja, kudum. Begitu. Saya coba berjalan, karena saya sudah janji sama anak-anak saya, untuk ajak jalan-jalan mereka, itu, ke, saya lupa waktu itu kemana, ke, ke, Universal Studio atau kemana, saya lupa. Nah itu, saya harus jalan untuk cari taksi. Jalan keluar dari hotel, untuk, kalau gak salah itu nyoba mau naik MRT atau apa. Lagi jalan itu bisa begini, saudara. Tiung, tiung, begitu. Terus mencium asap makanan mereka. Wah, itu langsung, betul ini, saudara. Wah, saya bingung waktu itu. Hampir pingsan. Kalau saya pingsan, sopoh sih mau ngotong, saudara. Bayangin. Ada yang bisa ngotong saya? Hah? Tak kasih duit, kalau ada yang bisa ngotong saya. Ngotongnya begini loh ya, bukan ngotong begini loh. Ngotongnya begini. Saya ini mesak kintal, saudara. Waduh, saya bisa bayangin waktu itu. Hampir pingsan saya. Ngelihat orang itu sudah kepiur, kepiur. Jadi langsung pikiran saya, cepat Bali. Cepat Bali. Dan makanan yang bisa saya makan dalam bayangan saya adalah waktu itu antara soto, rawon, dan nasi godoknya Pak Naryo. Itu yang ada di dalam pikiran saya. Wah, saya kalau makan nasi godoknya Pak Naryo, mesti enak rasanya. Nah, itulah perasaan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, semasa mereka ada di dalam pembuangan, saudara. Mereka punya kerinduan yang begitu dalam untuk kembali ke tanah air mereka dan mereka melakukan sesuatu dan menetap di tanah mereka, di tanah mereka, saudara. Nah, inilah yang disebut dengan aliyah, saudara. Aliyah itu proses atau peristiwa kembalinya orang-orang Yahudi sesuai yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dari empat penjuru bumi untuk kembali ke tanah Israel. Nah, ini menurut saya penting untuk kita tahu. Memang secara politik tidak ada urusan kita dengan orang Israel. Betul ya? Mereka mau pulang, mau tidak, tidak ada urusan sama kita secara politik. Tapi secara hukum supranatural ini sangat berkaitan dengan erat, saudara. Nah, seperti apakah itu saya akan berusaha sedikit mengajak saudara untuk ngerti tentang aliyah ini. dan mengapa kita perlu tahu aliyah ini seperti apa, saudara. Next. Nah, apa itu aliyah? Kata lain untuk aliyah adalah ascension atau going up atau kalau kita kenal going up itu naik. Naik. begitu ya. Itu aliyah. Naik kemana? Wah, ini konteksnya pulang ke kampung. Ke kampung? Alaman. Ya kan? Ini kok artinya naik. Begitu kan? Tuh, kita lihat. Nah, peristiwa kembalinya bangsa Yahudi atau Israel dari empat penjuru bumi untuk naik ke tanah perjanjian atau mereka sebut dengan istilah Eretz Yisrael. Jadi, pulang ke tanah perjanjian itu menurut mereka itu adalah sesuatu yang naik. Artinya naik itu meningkatkan kualitas iman mereka. Dengan mereka aliyah itu sama saja mereka itu sedang menggenapi nubuatan kitab suci. Begitu, saudara. Nah, kemudian para pengungsinya orangnya yang ngungsi itu disebut orang-orang Yahudinya itu disebut Olim, saudara. Olim. Mereka para Olim yang kembali kembali ke tanah air mereka. Oke, next. Kemudian kalau kita perhatikan setiap perayaan pasca itu ada acara doa penutup. Ya, setiap acara perayaan pasca ini ada acara doa penutup, saudara. Nah, di sela-sela doa penutup itu mereka mengucapkan kata-kata profetik. Kata-kata profetik yaitu le-shanah ha-ba'a bi-ru-shalayim. Bisa? Bisa nirukan, saudara? Gimana? Satu, dua, tiga. Le-h-ha-ba'a bi-ru-shalayim. Yang artinya adalah tahun depan kita di Yerusalem. Tahun depan kita di Yerusalem. Nah, ini impian mereka. Kata-kata yang mereka ungkapkan dengan harapan itu menjadi sebuah kenyataan. Karena memang untuk mereka kembali itu tidak semuanya orang yang punya duit, saudara. Untuk kembali ke tanah mereka itu butuh biaya biaya. Ya kan? Nah, makanya setiap mereka setelah mereka selesai melakukan makan malam mereka selalu ngomong Le-sana haba'a bi-ru-shalayim. Dia bilang begitu. Artinya tahun depan kita pasti ke Israel. Atau tahun depan kita pasti ada di Yerusalem. Nah, ini juga yang pernah kami ucapkan, saudara. Ini juga yang pernah kami ucapkan. Pada waktu tapi bukan pada waktu perayaan pasca, saudara. Tapi waktu makan-makan siang biasa. jadi mengingat ini saya jadi teringat bahwa sebuah kata-kata sebuah kata-kata yang dengan sungguh dan yakin diucapkan itu besar kuasanya saudara. Saudara percaya itu? Percaya ya? Nah, saya masih ingat waktu pertama kali kami punya kerinduan untuk ke Israel itu berawal dari ucapan. saya Elis waktu itu belum ada Kenan baru Afram dan Papi Mami kita guyon-guyon waktu makan siang bersama. Kita ngomong pih ayo tahun depan kita ke Israel ya singkat cerita kami semua mengaminkan bersama. Caranya gimana? Waktu itu kami gak tahu caranya gimana saudara. Kami gak tahu caranya gimana. karena biayanya sangat besar. Waktu itu satu orang harus mengeluarkan duit sekitar 32 juta dan biayanya sangat besar. Tapi ternyata kuasa ucapan apa yang kami ucapkan itu benar-benar terjadi. Nah makanya ketika saya melihat ini ketika mereka mengucapkan ini itu benar-benar terjadi dalam hidup mereka. Nah pertanyaannya selama ini ketika saudara mempunyai visi dan impian apakah saudara berani mengucapkan visi dan impian saudara? Apakah saudara berani mengeluarkan kata-kata itu? Wah kok aku dikira sombong? Wah nanti aku dikira sok-sokan? Enggak saudara Bapak Yahweh ini menciptakan alam semesta menciptakan bumi ini itu pakai apa? pakai apa saudara? Pakai ucapan betul ya? betul ya? Nah kita ini serupa dengan gambarnya Elohim secitra jadi kita itu punya power yang mirip seperti Elohim kita amin itulah itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan ketika manusia itu ketika semua manusia itu jatuh dalam dosa semenjak Adam dan Nawa itu jatuh di dalam dosa kalau terjemahan LAI mengatakan maka semua manusia kehilangan kemuliaan Elohim tapi sebenarnya artinya adalah bukan kehilangan kemuliaan Elohim tapi kekurangan semua manusia kekurangan kemuliaan artinya apa saudara kalau kita bicara mengenai kemuliaan itu bicara mengenai power kuasa kalau hilang semua berarti manusia itu tidak punya power tapi karena kekurangan yang namanya kekurangan itu masih ada atau sudah habis masih ada tapi sedikit sampai disini saudara ngerti sedikit karena dosa saudara tapi bukan berarti tidak ada kita masih punya power yang diberikan oleh Bapak Yahweh amen ucapan itu besar kuasanya oke kita lanjut kembali kepada topik ini alia kapan itu terjadi pertama kali nah kalau secara institusi atau ya secara yang diakui oleh dunia internasional mereka mencatat bahwa alia yang pertama itu tahun 1800an 1882 tapi sebenarnya alia yang pertama kali itu yang tercatat di dalam kitab suci saudara yaitu pada saat orang-orang Yahudi itu pulang dari Babel saudara mereka pulang pada zaman Esra pada zaman Esra mereka pulang dan mereka punya kerinduan untuk membangun kembali baik suci itulah sebabnya Bapak Yahweh menggerakkan hati Nebuchadnezzar untuk membuat pekerjaan mereka menjadi lancar meskipun ada beberapa orang pemerintahan yang berusaha menghambat pada saat itu tapi Bapak Yahweh menggerakkan tangan Bapak Yahweh sendiri yang turun tangan untuk menjaga mereka menyertai pekerjaan mereka sehingga mereka bisa membangun baik suci saudara nah itu aliyah yang pertama nah saudara bisa lihat itu di Esra fasal 6 ya tapi tidak usah kita baca mereka memiliki kerinduan yang dalam akan tanah air mereka dan membangun kembali baik suci terus aliyah itu terjadi dalam 5 gelombang besar mulai dari tahun 1882 itu terjadi ada dicatat 5 gelombang yang besar peristiwa mereka kembali ke Israel nah sekarang kita lihat aliyah yang pertama itu tahun 82 sampai 1903 aliyah ini mengikuti program di Rusia pada tahun 1881 sampai 1882 dengan sebagian besar dari 35 ribu imigran berasal dari Eropa Timur imperial Rusia dan yang kemudian menjadi Uni Soviet terus kemudian aliyah yang kedua itu tahun 1904 sampai 1914 setelah terjadinya program di Karis Rusia 40 ribu orang muda terinspirasi oleh cita-cita sosialis yang menetap di Palestina jadi ada beberapa alasan untuk mereka itu pulang aliyah yang ketiga itu tahun 1919 sampai 1923 itu dipicu oleh revolusi Oktober di Rusia dan program di Polandia dan Hungaria aliyah ini merupakan kelanjutan aliyah yang kedua yang di sela-sela perang dunia pertama jadi di antara perang dunia pertama itu mereka juga melakukan gerakan pulang kampung saudara terus aliyah yang keempat itu tahun 1924 sampai 1929 aliyah keempat adalah akibat langsung dari kebijakan anti-Yahudi di Polandia dan kuota imigrasi yang kaku di Amerika karena mereka ini mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman hampir di seluruh dunia mereka selalu dibuli dilecehkan kemudian dianggap bangsa yang rendah saudara orang-orang Yahudi ini nah itu yang menyebabkan mereka pulang mereka pulang mereka pokoknya aku harus pulang sama seperti orang-orang yang bekerja di luar negeri kalau dia kerja dan ternyata pada saat dia bekerja tidak sesuai apa yang dia harapkan mesti tidak suai pulang tidak tahan nah seperti mereka juga begitu alia yang kelima tahun 29 sampai 39 alia ini merupakan hasil aksesinasi ketampu kekuasaan di Jerman tahun 33 jadi alia yang kelima ini karena memang gerakan nasi yang begitu kejam buat mereka karena ada pembantean terhadap bangsa Yahudi nah ini yang membuat mereka mendorong lebih kuat lagi untuk pulang nah ini ada lima gelombang ini yang besar tapi sebenarnya saudara perhatikan mulai dari tahun 82 sampai sekarang itu setiap tahun pasti ada yang pulang pasti ada yang pulang tapi jumlahnya tidak terlalu signifikan tidak terlalu banyak sampai sekarang saudara nah alia selama perang dunia 2 dan akibatnya jadi tahun 1939 sampai 1948 upayanya difokuskan untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi dari Eropa yang diduduki nasi Yisuf seorang partisan Yahudi dan gerakan pemuda Sionis bekerjasama dalam membangun organisasi Beria untuk membantu 200 ribu orang Yahudi untuk meninggalkan Eropa jadi saya gak perlu jelaskan lagi ya Bapak Gembala sudah pernah jelaskan bagaimana kondisi orang-orang Yahudi pada saat ada di camp-camp konsentrasi nasi ya kan ada yang kulitnya kulit perutnya ini diambil untuk dijadikan kap lampu dan saudara tahu ketika mereka ngambil ini bukan pakai operasi saudara langsung orangnya dipegangi gak bisa gerak dingek cuman diambil kulitnya bayangin itu yang dialami oleh orang-orang Yahudi mereka harus mereka diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami itu ada yang matanya langsung dicongkel dibuat penelitian ya kan sampai seperti itu makanya saudara kalau yang pergi ke Israel saudara akan melihat disitu ada museum namanya Yad Vashem disitu seluruh peninggalan orang-orang Yahudi yang mereka ada di dalam camp-camp konsentrasi itu dikumpulin ada semua disitu mulai dari sepatu anak-anak kecil sampai orang tua itu dikumpulin jadi satu kacamatanya ditumpuk itu barang-barang peninggalan orang-orang Yahudi yang yang masuk dalam camp konsentrasi terus tahun 47 dari tahun 45 sampai 47 selama periode ini jumlah imigran legal maupun ilegal itu yang paling besar saudara mencapai 480 ribu orang nah diantaranya berasal dari Eropa jadi memang komunitas Yahudi itu ketika mereka terserak ke seluruh penjuru bumi itu komunitas yang terbesar adalah di Jerman dan salah satunya di Rusia nah kita lihat terus kemudian imigrasi masal setelah tahun 48 pada tanggal 14 Mei barulah negara Israel itu diprokamirkan berdiri saudara jadi setelah tahun 48 ini karena jumlahnya yang paling besar mencapai 480 ribu jiwa nah mulai saat itulah mereka bisa atau diizinkan oleh Bapak Yahweh berdiri menjadi sebuah negara nah itu aliyah saudara jadi kita bisa lihat peristiwa ini ini unik saudara hampir tidak ada suku bangsa yang seperti ini kenapa saya pernah tahu saudara pernah tahu yang namanya suku bangsa Maya suku bangsa Maya yang dulu kita kenal dengan yang menciptakan kalender Maya tahu ya bangsa Maya itu hebat luar biasa tapi ketika terserak kemana-mana mereka sampai saat ini tidak pernah bisa kembali tidak pernah bisa kembali untuk menjadi sebuah suku bangsa atau negara yang berdiri sampai detik ini keturunan-keturunan bangsa Maya ada di Meksiko sana kalau tidak salah banyak tapi mereka tidak bisa menjadi sebuah negara sendiri yang berdiri tapi berbeda dengan Israel saudara ini yang menunjukkan betapa hebat kemahakuasaan tangan Bapak Yahweh terhadap orang Israel mereka sudah terserak bahkan mereka itu sudah dibantai di sana-sini dibunuh di sana-sini tapi mereka tetap bisa kembali untuk mendirikan negara mereka nah ini kalau bukan tangan Tuhan tidak mungkin amin terus nah sampai pada tahun 2014 dari yang saya lihat datanya kemarin 2014 sampai 2016 itu kemarin total para pengungsi atau olim yang aliyah itu mencapai 84.513 orang saya tidak tahu yang data 2017 ini karena belum keluar saudara tapi sampai 2016 kemarin dari 3 tahun itu itu jumlahnya sudah mencapai ini jadi besar juga saudara besar juga nah ini ada apa sebenarnya apa yang terjadi ya kan apa yang terjadi karena jumlahnya semakin meningkat begitu saudara terus kita lihat nah saudara perlu tahu bahwa kondisi tanah Israel pada saat ditinggalkan oleh orang-orang Yahudi itu kondisi tanahnya itu menjadi terkutuk saudara atau sama dengan negara-negara Arab yang lain tandus kering gersang sukar air bahkan orang untuk menetap di sana itu mikir dua kali kenapa karena di Israel itu pengukiman yang sepi yang hampir tidak ada orang sampai dikatakan tanah Israel itu rata-rata berhantu saudara alias ono setane males orang ke sana untuk investasi wah gak mungkin tetapi karena ketika orang-orang Israel itu mereka punya kerinduan untuk pulang dan saat itu juga tanah yang tadinya itu terkutuk dirubah 180 derajat oleh Bapak Yahweh menjadi tanah yang diberkati saudara kalau lihat memang saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri ketika saya masuk dari Jordan negara Jordan itu sepanjang jalan itu benar-benar padang gurun gak ada pohon kering kerontang pokoknya kering lah kotanya pun kalau ada pemukiman memang ada kotanya di Jordan tapi berbeda ketika saya masuk ke perbatasan Israel masuk di imigrasi begitu keluar dari imigrasi saya kaget saudara kenapa saya lihat Israel itu itu benar-benar memang seperti oase banyak pohon di situ padang gurun tapi saya lihat di sana itu gunungnya hijau dan sepanjang perjalanan saya lihat itu pohon pisang itu gak tinggi saudara pohon pisangnya itu paling tingginya cuma 1,5 meter 2 meter lah paling tinggi tapi rata-rata 1,5 meter tapi buahnya buahnya saudara itu satu ini kalau satu pisang satu sisir itu kan satu begini ya kalau satu tandan satu tandan betul ya yang satu itu satu tandan namanya ya wih itu panjangnya dari sini sampai sini saudara kebak dan itu rata-rata rata-rata saya lihat di pinggir jalan itu ada perkebunan pisang rata-rata itu buahnya di bawah jadi orang gak perlu bingung lagi menebang pohon pisang mereka ambil aja dengan gampang karena buahnya itu gelantongnya di bawah begitu saudara luar biasa tanah itu diberkati bahkan Israel itu punya rempah-rempah saudara boleh percaya boleh tidak mereka menghasilkan rempah-rempah pertanian ya rempah-rempah saya tidak tahu rempah apa itu tapi satu kilo mereka jual ke Amerika satu kilo saudara itu mencapai 4.000 dolar tahu 4.000 dolar itu berapa saudara kalau kursus 10.000 aja deh berapa 40.000 saudara beli rempah bumbu dapur yang paling mahal apa bawang merah bawang putih butri bawang putih sekilo berapa berapa bu sekarang luh apa ngikuti harga dolar ya fluktuasi berapa ada yang tahu bawang putih 40.000 waduh gak ada sepersepuluhnya yang satu 40 juta satu 40.000 itu paling mahal ya lombok pernah paling mahal berapa seratus 50.000 ya kalau gak salah sekarang berapa eh 8.000 waduh saudara bisa bayangkan tapi di Israel mereka pernah bukan pernah sampai saat ini mereka bisa menghasilkan bumbu masak yang saya gak tahu apa namanya saya lupa waktu itu kok nanya itu 1 kilo 40 juta saudara ya saya pasti mikir itu itu pakai bumbunya mesti uh nipis kalau umpama bentuknya bawang gitu ya pasti uh ngirisnya tipis tipis gitu ya pokok yang penting gak syarat karena karena apa mahal coba saudara lihat itu yang dikerjakan oleh Bapak Yahweh terhadap orang Yahudi orang Israel terus nah salah satu tujuan mereka itu kembali pulang atau alia adalah karena panggilan merasa ada panggilan di dalam Yesaya fasal 2 ayat 5 di dalam Yesaya fasal 2 ayat 5 itu saudara bisa baca disitu dikatakan hai kaum Yaakub mari datanglah dan berjalanlah dalam terang Yahweh tapi kalau saudara membaca di dalam kitab yang bahasa aslinya itu sedikit berbeda sedikit berbeda lebih jelas jadi kalau di dalam bahasa aslinya itu tulisannya begini Be'it Yaakob Leku Fenelka Be'it Yaakob Leku Fenelka nah itu artinya begini marilah kita membangun rumah Yaakob pertanyaannya siapa Yaakob Yaakob itu orang yang dirubah namanya menjadi Israel dari itulah mereka itu merasa bahwa ini adalah panggilan kita sebagai kaum keturunan Yaakob kaum keturunan Afraham Ishak dan Yaakob harus pulang karena ini perintah firman Yahweh maka kita sebagai bangsa Israel sebagai orang Yahudi wajib hukumnya untuk pulang gitu loh saudara karena itu salah satunya jadi setiap tahun mereka melakukan itu aliyah nah terus kemudian tujuan salah satu alasan mereka untuk pulang adalah menyambut kedatangan sang mesias tetapi ini sedikit berbeda saudara nubuatan ini sudah benar Yesaya fasal 11 ayat 1 sampai 10 disitu dinubuatkan bahwa nanti harinya akan tiba akan ada keturunan dari Isai nah siapakah Isai Isai ini bapaknya Raja Daud Raja Dawit Isai ya dikatakan dari batang Isai itu akan muncul trunas nah kalau saudara baca ya terus coba ini ini saudara baca coba saudara nanti baca sendiri di rumah ya karena nanti saya takutnya enggak 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 cukup ini waktunya intinya begini perikop ini itu berbicara nanti akan muncul seorang juru selamat dari kaum keturunan Isai nah kita tahu Yeshua itu sebutannya apa Yeshua anak Dawit betul ya karena memang dia keturunan ada garis keturunan dari Raja Dawit saudara berarti ayat ini memang tergenapi tapi sayangnya sampai detik ini itu masih banyak orang-orang Yahudi mereka mengelak nah mereka mengelak bukan Yeshua itu nanti ayat ini tergenapi itu bukan 2000 tahun yang lalu tapi nanti mereka mempercayai bahwa nanti yang muncul seorang Mesias itu yang membawa kedamaian di seluruh muka bumi ini karena mereka melihat beberapa dari mereka ada yang memang tidak percaya ada yang karena kecewa loh selama ini saya yang saya mengharapkan Yeshua dia datang sebagai Raja dia akan membawa Israel menjadi negara yang berkemenangan tapi ternyata kok matinya cuma disalib ada yang begitu saudara karena kecewa mereka mundur dan sampai saat ini keturunannya tidak percaya kepada Yeshua ayat ini sudah benar nubuatannya mereka pun ketika pulang mereka masih menantikan ini bahkan kalau saudara melihat di berita internasional di internet saudara membaca beberapa artikel itu orang-orang Yahudi kepolisian Israel ya lebih lengkapnya pemerintahan Israel mereka itu sedang mempersiapkan benar-benar mempersiapkan kedatangan Mesias karena mereka percaya nanti Mesias yang muncul itu seorang manusia yang akan membawa kedamaian nah sebab itu mereka membuat persiapan untuk petugas keamanan itu membuat blokade membuat apa ini jalan bahkan red carpetnya sudah disiapkan tujuannya apa mereka berpikir oh nanti kalau Mesias itu sudah datang kan mesti dikerubuti banyak orang ya kan pikiran mereka seperti itu nanti kalau Mesias datang mesti orang-orang berusaha berebut untuk dekat sama dia nah ini gak aman ini tidak aman maka polisi harus berjaga-jaga mau disiapkan sekarang ini sedang dipersiapkan pagar-pagarnya saudara nanti kalau Mesias itu ada jalannya itu dari sana pakai red carpet nah kita harus jaga dari sini ya jadi kalau orang nanti mau bersalaman sama dia itu harus aman seperti pejabat begitu loh saudara ya seperti artis-artis begitu ya saya pikir aduh kasian padahal mereka menantikan Mesias yang palsu Mesias yang asli Yeshua Hamasyah yang sudah datang 2000 tahun yang lalu di muka bumi ini dan dia akan datang kembali tapi tidak menjejakkan kakinya di tanah dia akan ada di atas awan-awan kita yang naik sampai disini sebenarnya menangkep gak nangkep ya nangkep ya ada sedikit perbedaan saudara mereka masih berpikiran bahwa Mesias itu nanti di bumi tapi Mesias itu nanti akan datang di awan-awan dan kita yang naik begitu loh saudara terus nah coba saudara memperhatikan huruf per huruf kata aliyah ini saudara kata aliyah itu terdiri dari empat huruf saudara yaitu ayin huruf ayin lamet yob dan he yuk kita lihat karena huruf ibrani itu setiap huruf punya makna jadi sebuah kata pasti ada ceritanya pasti ada tujuannya amin oke ayin itu bisa berarti mata bisa berarti mengetahui bisa berarti menaungi kemudian lamet itu bentuknya tongkat gembala seperti tongkat gembala kan saudara begini ya nah tongkat gembala itu seperti itu seolah-olah begini kayak tanda tanya begitu ya tongkat gembala kemudian bisa juga berarti kuk bisa berarti mengikat kemudian yod bisa artinya bekerja atau melakukan sesuatu atau juga bisa artinya menyembah itu yod huruf yod kemudian kata he itu lambangnya seperti mata saudara ya artinya melihat kemudian bisa juga artinya sesuatu yang terungkap yang selama ini menjadi misteri akhirnya terungkap nah sekarang kalau ini kita gabungkan menjadi sebuah kata yang disebut aliyah maknanya apa saudara jadi begini kalau saya simpulkan kata aliyah itu berarti ada sebuah mata ada mata yang mengawasi kemudian menuntun mereka mengarahkan orang-orang Yahudi ini ya tongkat gembala ini kan fungsinya untuk apa menuntun saudara betul ya menuntun menuntun orang-orang Israel untuk mereka itu pulang pulang dengan tujuan mereka kembali ke Yerusalem untuk beribadah menyembah kepada Elohim Israel untuk menyembah beribadah mereka dituntun untuk pulang beribadah menyembah karena ada sesuatu yang akan terungkap apa sesuatu yang terungkap itu sesuatu yang terungkap itu adalah mengenai kedatangan Sang Mesias itu tadi yang menjadi salah satu alasan mereka pulang akhirnya saudara jadi dari kata Aliyah sendiri itu sudah menggambarkan itu gitu loh saudara mereka memang dituntun untuk mereka kembali pulang ke tanah air mereka dengan tujuan supaya mereka bisa beribadah beribadah di baik suci gitu kan ceritanya ke Yerusalem beribadah karena ada sesuatu yang akan terjadi yaitu tentang kedatangan Sang Mesias sampai disini kira-kira sudah mengerti masih bisa ngikuti ya bisa oke nah terus sekarang saudara tahu apa syaratnya Aliyah apa syaratnya Aliyah tidak semua orang tidak semua suku bisa mengikuti Aliyah syaratnya harus memiliki nama Ibrani kalau tidak punya nama Ibrani tidak bisa atau punya nama ayahnya nama ayahnya nama Ibrani berarti itu menunjukkan kalau dia orang Yahudi kalau saya namain anak saya Afram dan Kenan itu memang nama Ibrani tapi nanti kalau saya sodorkan ke sana tidak diakui karena nama Bapaknya bukan nama Ibrani ditelusuri jejaknya tidak ada darah keturunan Yahudi yang ada keturunan orang Banyuwangi jadi tidak gugur saudara tidak bisa ikut Aliyah kepingin ikut Aliyah tidak bisa padahal saudara tahu orang-orang yang bisa ikut Aliyah mereka itu mendaftar itu tidak bukan cuma satu dua tapi saudara bisa lihat ribuan ribuan kenapa karena ketika mereka pulang sampai di tanah air mereka mereka itu dijamin oleh negara Israel mereka dijamin saudara dijaminnya apa mereka tidak akan nganggur jadi yang mereka punya keahlian apa kamu punya kalian apa oh ini menjahit oh saya punya kehilangan jahit oh saya punya keahlian sebagai dokter maka itu difasilitasi oleh mereka yang dokter langsung bisa direkomendasikan ke rumah sakit rumah sakit oh yang tukang jahit mereka mungkin bisa mendapatkan dana bantuan pemerintah jadi difasilitasi saudara nah harus punya nama nama ibrani ayah dan anda ditanyai kamu itu dari keturunan apa dari jenis apa kohen keturunan lewi atau orang israel biasa karena itu yang akan menentukan dimana anda akan mendapatkan fasilitas nanti disana wah kalau keturunan kohen atau keturunan lewi saudara itu fasilitasnya di atas rata-rata karena dianggap mereka itu keturunan garis keturunan imam garis keturunan imam dan itu spesial spesial saudara terus itu syarat aliyah apalagi nah orang-orang yang memenuhi syarat menurut hukum aliyah tentu orang-orang yang harus memenuhi syarat hukum aliyah apa itu orang yahudi asli jadi di luar perantauan tapi dia darahnya masih murni enggak kecampur saudara orang yahudi asli seperti yang didefinisikan oleh hukumnya itu jadi orang yahudi asli jadi anak-anak cucu dan pasangan mereka ini saya dapat dari kalau gak salah dari salah satu dinas imigrasi atau apa di internet saudara sumber ini disitu ditulis pasangan mereka kalau saudara punya suami atau istri orang yahudi asli bisa ikut aliyah nah disini ada gak kira-kira wah berarti gugur semua terus kemudian warga israel yang lahir di luar negeri itu sebutannya mereka esrahim olim esrahim esrahim olim nah seseorang yang lahir di luar israel untuk setidaknya satu orang tua israel yang berupa yang bukan merupakan warga negara israel yang lahir di luar negeri nah itu bisa yang saya katakan tadi kalau punya orang tua yang paling tidak itu ada satu yang yahudi asli bisa ikut pulang tapi kalau gak punya ya jangan ngarep saudara ya jangan ngarep ini syaratnya kemudian apalagi nah ini mengenai tentang kembalinya anak-anak di bawah umur jadi seseorang yang lahir atau tinggal di israel dan meninggalkan israel dengan kedua orang tuanya sebelum berusia 14 tahun dan ingin kembali pada usia paling sedikit 17 setelah menghabiskan paling sedikit 4 tahun di israel maksudnya begini kalau umur 14 kalau dia mau pulang ke israel ikut alia maka paling tidak dari dia mendaftar umur 14 itu dari sejak dia mendaftar di umur 14 itu gak bisa langsung pulang tunggu 4 tahun prosesnya jadi gak gampang saudara gak gampang itu syarat alia kita mungkin ada yang berpikir gini kok ngapot diangel langsung mau pulang ke negara dewe kok angil gitu ya mungkin ada yang bertanya begitu tapi memang itulah syarat mereka saudara bisa lihat slide yang sebelum sebelumnya mereka begitu menginjakkan tanah di israel senengnya kayak apa saudara sampai cium tanah sampai cium cium tanah saudara jadi ada sesuatu yang memang satu keterikatan secara roh itu tidak bisa lepas banyak orang-orang yahudi yang di luar israel tapi mereka punya rasa cinta tanah air itu lebih kuat daripada di tempat mereka berada terus nah sekarang pertanyaannya apa hubungannya dengan kita saudara seperti yang saya katakan tadi secara politik kita tidak punya hubungan apapun dengan orang israel mereka mau pulang mereka tidak pulang ada untungnya tidak sama kita tidak ada untungnya saudara betul tidak ada efek apapun tapi saya katakan ini adalah sebagai salah satu tanda jaman saudara gerakan aliyah ini merupakan sebagai salah satu tanda jaman dimana yeshua tidak lama lagi akan datang kembali dia akan menjebut kita di awan-awan memang tidak ada seorang pun yang tahu kapan yeshua itu akan kembali tapi kita diberi tan tanda saudara dan saya itu akan dikasih tahu tandanya dan banyak tandanya ini hanya salah satu tanda bahkan kalau saudara mempelajari tentang ilmu perbintangan itu sudah ada tandanya loh coba saudara ingat ketika orang majus itu datang mereka cuma lihat apa bintang gak ada yang datang sama mereka gak ada yang sms sama mereka gak ada yang whatsapp mereka eh juru selamat lahir yo mampir bro gak ada karena jaman itu belum ada hp saudara ya kan gak ada yang kasih tahu mereka tapi mereka cuma lihat bintang saya katakan alia itu juga merupakan sebagai sebuah tanda nah itu saya katakan penting untuk kita tahu gerakan ini karena kita lihat saat-saat terakhir ini gerakan mereka sudah semakin besar bahkan nanti kalau jumlahnya genap nubuatan itu akan digenapi dan mesias memang benar-benar datang dan sekarang ini gerakan ini semakin besar saudara pulangnya berpulangnya orang-orang yahudi ke tanah kelahiran mereka itu sekarang ini terus terus dan itu mereka disponsori oleh negara mereka nah sekarang apa hubungannya dengan kita alia itu bicara mengenai sebuah pemulihan keadaan alia itu bicara mengenai sebuah pemulihan keadaan kemudian apa alia itu berbicara mengenai kepulangan untuk menetap nanti saya akan jelaskan apa hubungannya dengan kita saudara lihat saja dulu bahwa alia itu bicara mengenai pemulihan saudara pemulihan Israel alia itu bicara tentang pemulihan Israel orang-orang yang mereka ada di perantau mereka pulang itu merupakan sebagai bentuk pemulihan sebuah negara dan ketika mereka beralia mereka tidak balik lagi tapi mereka menetap terus alia itu bicara mengenai sebuah pesta perkawinan yang besar karena itu mereka menantikan sang mesias terus alia itu berbicara untuk mendapatkan hak waris ketika mereka pulang ketika mereka beralia itu negara sudah menyiapkan sesuatu untuk mereka menyiapkan modal untuk mereka karena orang-orang Yahudi yang ada di perantauan itu dianggap bahwa mereka masih memiliki hak atas tanah Israel saudara jadi mereka yang pulang ke sana itu dapat warisan dapat warisan saudara nah itu yang membuat mereka semakin bersemangat untuk pulang ke kampung halaman terus nah saudara saat ini pun kita itu sebenarnya sedang alia loh kok bisa kita bukan orang Yahudi hubungannya apa saya berbicara mengenai gerakan alam roh saudara gerakan alia ini itu bagi kita adalah sebagai sebuah tanda gerakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi untuk alia itu adalah tanda buat kita sebagai orang-orang goyim bahwa tidak lama lagi Mesias akan datang dan sekarang kita ini ada dalam posisi alia saudara kita ini juga akan pulang kemana pulang kemana saudara kita akan pulang ke Yerusalem baru saudara amin wah ini kurang yakin kayaknya ini aminnya aja amin orang kalau ngomong A itu kan harusnya mengo ya saudara ya A amin gitu ya kalau amin amin itu berarti minus saudara berarti kurang ya amin apa amin nah gitu saudara ya kalau saudara cuma ngomong amin amin berarti kurang mundur saudara ya jangan amin saudara tapi harus amin gitu ya coba saya ngomong sekali lagi kita semua itu akan pulang ke Yerusalem baru nah gitu ya itu coba yang tadi belum minum dibasahi dulu saudara ya biar gak lengket itu oke nah saat ini kita sedang ada dalam kondisi alia pulang saudara memang kita tidak pulang ke Yerusalem yang sedang ada di muka bumi ini tapi kita akan pulang juga ke Yerusalem baru yang akan yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Yahweh buat kita ya gak ada amin lagi saudara padahal tak tunggu loh tadi itu waktu saya oh saya ngomong gini nanti saudara harapan saya oh amin begitu ya tapi saudara masih bisa ikuti saya saudara ikuti saja ini karena karena ini ini gerakan alam roh saudara saya mengajak supaya saudara itu lebih kuat lagi dalam akar iman kita amin saya ini penting supaya kita tahu gitu loh supaya kita ngerti bahwa oh ini waktunya gak lama nih saudara sekarang berada di perahu yang mana gitu loh kita ini sekarang ada di dalam sebuah perahu saudara yang membawa kita untuk pulang ke tanah air kita tanah air kita bukan disini semua orang yang lahir pasti akan apa mati kalau Yesua belum datang betul kan semua orang akan mati kalau sudah mati pulang saudara tinggal pulangnya kemana ke jalan neraka atau ke samayim cuma dua saudara tanda air kita itu cuma dua saudara bisa pilih deh saudara mau ke neraka atau ke samayim gitu kan kalau saya pilihnya ke samayim saudara amin siapa yang mau ikut saya ke samayim ya nah pertanyaannya siapa yang mau duluan giliran siapa yang mau duluan gak ada ya tapi ya jangan lah ya kalau bisa nanti kita sama-sama ter angkat ya kan itu yang namanya sehidup sepengangkatan saudara ya kita ini saudara sehidup se semati lagi jangan ada yang mati dulu saudara ya kita ini saudara sehidup sepengangkatan lagi kita percaya kalau kita nanti akan di angkat amin siapa yang percaya kalau kita akan mengalami pengangkatan nah gitu saudara ya saat ini kita itu ada di dalam alia dalam kondisi pemulihan saudara coba saudara ingat-ingat kita itu sekarang sudah dipulihkan loh lewat apa pemulihan nama bapak betul orang di luar sana menganggap ini gak penting apalah arti sebuah nama ya kan giliran saya panggil dul dul atau Pratt Pratt umpama namanya Freddy begitu ya tapi saya panggilnya Pratt apalagi depannya tak tambah kam gitu kan kan mesti marah tau dia kurang ajar Jameson ini ayo coba apalah arti sebuah nama loh ini nama bapak kita loh ya kan nama Tuhan kita loh kudus loh kok kamu mau sembarangan kamu aja dipanggil dengan nama yang sembarangan gak mau loh lah kamu dengan bapak Yahweh itu posisimu itu apa kan begitu itu harusnya ya orang itu harus tau diri kan saya siapa Tuhan itu siapa tapi orang kandang gak mau tau nama Tuhan dianggap sepele ah yang penting kan Tuhan tau hati kita gak bisa begitu saudara saudara itu menghargai seseorang saudara menghargai seseorang itu bisa ditunjukkan lewat cara saudara memanggil namanya betul gak mohon maaf om alib saya kalau memanggil om alib kan harus pakai om ya karena apa saya posisinya sudah beda generasi maka saya harus memanggil om alib betul ya nah kalau saya maaf ya om lip lip saya yakin dia pasti datang sama saya dicotot mulut saya saudara ngomong yang benar belajar ngomong yang benar tapi saya percaya om alib kayak gitu ya loh itu baru sesama manusia ini Tuhan loh ya kan kita sudah dipulihkan saudara kita sudah dipulihkan amin kita masuk dalam pemulihan ingat aliyah itu bicara tentang pemulihan kita sudah ada dalam pemulihan terus kita juga sudah dipulihkan mengenai hari-hari raya ya kan jadi kita itu ada di dalam perahu yang membawa kita untuk menuju kepada aliyah saudara nah mengapa kita perlu mengetahui nama bapak kita supaya dapat parisan betul kan saudara tahu enggak dulu kita itu enggak ngerti nama bapak kita kita itu sama seperti seorang gelandangan yang enggak punya bapak tapi ketika kita ngerti nama bapak kita oh jebule aku ini anaknya bapak yahweh sopoh bapak yahweh kuih bapak yahweh oh ternyata bapak yahweh kuih yang punya segalanya kan gitu dia yang punya hidup saya dia yang punya sama yim wah tepak wis untung aku jadi anaknya bapak yahweh kan gitu dong kenapa kalau kita sah jadi anaknya bapak yahweh berarti kita juga dapat warisan amin nah terus tapi disayangkan banyak orang kristen pada umumnya mereka enggak ngerti hal ini mereka enggak pernah dibukakan tentang hal ini mereka tahu memang banyak orang israel yang pulang alia tapi mereka tidak bisa membaca di dalam alam roh bahwa itu merupakan sebagai suatu tanda bahwa demikian dengan orang-orang goyim yang mereka percaya kepada bapak yahweh mereka juga akan mendapatkan perahu yang sama untuk pulang ke yerusalem memang bukan yerusalem yang sekarang ini ada di israel bukan kita akan mendapatkan tempat di yerusalem baru saudara itu ada ayatnya saudara jadi kita bersyukur kita itu masuk dalam akar pemulihan yang benar jadi jangan pernah goyang lagi kanan-kiri goyang kanan goyang kiri goyang kanan goyang kiri nanti lihat disana ada kakak ru singkot buah pendeta besar meronong tapi saya bersyukur disini gak ada saudara ya kalau di tempat saya itu masih ada begitu wah kalau ada kakak air pendetanya siapa dilihat wah ini pendeta besar grudu kesana kasian sebenarnya kayak anak ayam yang kehilangan induk ya kan kita coba saudara lihat anak ayam itu kalau gak ada induk nanti satu kesana kan semua kesana betul ya nanti satu kesana semua kesana gak punya induk nah kita bersyukur kita itu sudah punya bapak kita sudah punya akar yang benar jadi gak perlu lagi goyang kanan goyang kiri tanamkan akar saudara saudara nanti pasti akan mendapatkan perhentian yang sangat dinantikan oleh orang-orang yang mereka pun ingin tahu tahu maksudnya saudara tempat sama yim yang kekal amin terus nah coba saudara perhatikan syarat aliyah tadi saudara ini yang saya katakan apa yang mereka lakukan itu di alam roh kita juga dapat coba satu tadi kan syaratnya harus punya darah yahudi asli betul ya kalau gak punya darah yahudi tidak bisa siapakah kita kita orang goyim gak punya darah yahudi tapi saya katakan ada darah yeshua hamasyah di atas kayu salib ada di dalam diri kita amin jadi jadi saya katakan kita itu bisa dilayakkan untuk ikut masuk dalam Yerusalem baru amin iya pak teri tepuk tangannya paling pertama semangat ya jadi kita masuk dalam Yerusalem baru saudara bukan karena kita itu orang yahudi tapi karena ada darah yeshua yeshua itu orang yahudi saudara amin tapi lebih daripada darah orang yahudi biasa darahnya itu yang membuat kita selamat amin terus memiliki nama bapak yang asli kan tadi gitu kan nah kalau nama bapak kita itu dari arab yahudi mengharap kita masuk ke Yerusalem masuknya kemana ke mekah loh betul apa salah saudara kalau mereka itu masih ngeyel ngeyel ah apalah arti sebuah nama kita dari dari dulu taunya kan itu si ah itu jangan sok-sokan orang yahudi lah ya kan lah kalau kamu gak mau memanggil mengakui nama yahweh dengan mulutmu jangan kamu mengharap untuk bisa ikut alia pulang ke Yerusalem lah kamu tuh gak mengakui kok ya kan sudah jelas keselamatan itu datangnya dari bangsa yahudi amin nah kita memiliki nama bapak asli yang benar gak lagi pinjem sama orang lain kalau pinjem harus di kembalikan gak usah dikekep saudara ya gak usah dikekep kalau pinjem balik ke amin kenapa kalau dikekep hmm pohong itu kalau dikekep terus gitu dikekep lama-lama jadi apa jadi apa jadi tape saudara gak percaya coba aja ya pohong kekep dikain sini terus gitu sebulan nanti saudara gini belenye ya artinya apa gak usah dikekep bosok nanti amin kita sudah punya nama bapak kita sendiri amin ya terus kita itu punya pasangan dia harus artinya syarat untuk alia itu harus punya pasangan seorang yahudi yang asli nah kita itu bersyukur saudara semua yang ada di sini kita itu adalah mempelainya yesua hamasiya amin ini ngomong tentang alam roh saudara kita itu mempelainya makanya yesua ngomong aku tidak lagi sebut kamu hamba sahabat karena seorang mempelai itu pasti tadinya bersahabat itu baru bisa dikatakan mempelai nah jangan makanya jangan lagi kita ngotot berdoa pakai ngomong kami ini adalah hambamu yang hina yang tak berharga ada lagi yang iya benar kalau kadang kalau doa bersama para hamba-hamba Tuhan hamba-hamba Tuhan mereka itu doanya balapan rendah hati saudara betul balapan wah kalau mama doa sahabat ini keliling giliran mama saya nanti siapa gitu diyo kalau para pendeta-pendeta mereka kalau berdoa mama saya berdoa dulu saya mulai ampuni kami ya bapak kami ini adalah hambamu yang hina kami tahu kami tidak layak kami ini adalah hamba yang kotor wah itu kan yang itu dengar nih diyo wah aku harus lebih hina dari dia akhirnya doanya gini saudara ini benar saudara akhirnya dia berdoa ya bapak ampunilah kami kami lebih daripada hamba yang hina kami adalah cacing-cacing aduh saya ngomong kipi seneng dibilang cacing kalau saya gak mau saudara ya lu Yesus sudah ngomong kamu itu kekasihku kok cacing-cacing iya betul saudara dia ngomong kami ini cacing-cacing yang merayap-rayap aduh jadi kalau berdoa pede aja bapak Yahweh terima kasih engkau sudah melayakkan aku dan aku adalah biji matamu itu lebih tepat amin karena itu firman Tuhan kita itu biji matanya kalau kita biji matanya berarti kita itu mendapatkan tempat yang sangat spesial kalau mendapatkan tempat yang spesial berarti statusnya apa mempelai gak ada orang yang lebih dekat dari mempelai saya katakan anak sama istri atau sama suami mana lebih dekat halo suami istri toh daripada orang tua dengan anak betul ya makanya saudara saya pernah ditanyai Son kamu kalau milih bujumu sama anakmu kamu lebih sayang mana ayo kalau saudara ditanyai sayang anak apa sayang bucu kan di pojok gitu saudara ayo saya ngomong tetap nomor satu saya sayang istri saya kenapa saudara boleh sayang sama anak saudara tapi ingat satu saat mereka akan meninggalkan engkau kalau mereka kawin kalau mereka kerja kedua anakmu meskipun saya belum tua tapi anak kita itu akan memberikan perhatian kita itu terbatas maaf maaf ya sekarang saudara bisa gak melayani kebutuhan seksual orang tua anda gak bisa kan gak boleh kan itu berarti salah satu bentuknya terbatas tapi kalau pasangan saudara bisa gak bisa kan jadi terbatas tetap ada batas jadi kalau saya ditanyai kamu lebih sayang mana Afram atau Elis saya ngomong saya sayang dua-duanya tapi saya lebih tetap menomorsatukan istri saya paham gak saudara sampai sini ya kan begitu saudara sedikit lagi bisa ya dikit-dikit-dikit dikit kok saudara kemudian memiliki keinginan untuk naik ke Yerusalem itu syaratnya orang yang mau alia pulang supaya membangun Israel begitu artinya pulang ke Yerusalem karena ada kerinduan nah kita itu juga sama punya kerinduan pulang ke Yerusalem baru saya katakan kita semua disini tanah airnya cuma sementara saya ini sok bahasa Jawa ing dunyomong mampir ngombe betul ya jadi gak gak lama saudara gak lama ya kan apalagi manusia itu dikatakan 70 selebihnya kemurahan nah tanah air kita yang sesungguhnya itu nanti di Yerusalem yang baru oke terus nah ini adalah ayat-ayat yang mendukung saudara jadi saudara bisa lihat di dalam Yeremia fasal 30 ayat 2-3 Yeremia 16 ayat 14-15 dan Wahyu fasal 21 ayat yang kedua ini bicara mengenai nubuatan Nabi Yeremia mengenai bahwa satu kali nanti akan ada pemulihan bagi bangsa Israel orang-orang Israel yang ada di pembuangan itu akan dikumpulkan kembali mereka adalah suku-suku Yehuda suku-suku Efraim itu akan dikumpulkan kembali menjadi satu kumpulan dan saat itulah ketika mereka berkumpul panji-panjinya Bapak Yahweh itu ditegakkan ini nubuatan Yeremia dan kita lihat di kitab Wahyu fasal 21 ayat yang kedua terus dikatakan dan aku Yohanes melihat kota yang kudus apa saudara apa saudara Yerusalem baru yang turun dari Elohim dari langit yang telah dipersiapkan bagaikan pengantin wanita yang dihias bagi suaminya saudara lihat dikatakan bagaikan pengantin wanita yang dihias buat suaminya jadi bayangannya apa saudara Yerusalem baru itu akan dibuat cantik luar biasa lebih daripada Yerusalem secara fisik jadi saudara kita itu perlu bersyukur kita siapa orang goyim yang harusnya tidak pernah mendapatkan bagian keselamatan tapi karena kita ini sudah dipulihkan kita sudah tahu kita sudah diberikan kemurahan andugra keselamatan dengan mengenal nama Bapak Yahweh dengan mengenal nama Tuhan Yeshua Hamasyah dengan kembali kepada Torah dengan kembali kepada akar Ibrani kita masuk di dalam perahu aliyah itu amin ada amin ada amin nah gitu ya terus nah itulah sebabnya anugrah yang telah diberikan oleh Bapak Yahweh lewat darah Yeshua Hamasyah membuat status kita dengan orang Israel itu sama saya katakan sekali lagi membuat status kita dengan orang Israel itu sama jangan jangan pernah ada lagi yang keblinger dengan orang Yahudi waduh men lihat orang Yahudi weee terus apa yang diajarkan mesti benar saya katakan saudara pernah lihat gak ada video di Youtube rabi saudara itu memberkati pasangan gay pasangan homoseksual laki sama laki diberkati saudara pakai cara Yahudi lagi itu coba saudara perlu lihat supaya mereka yang tadinya keblinger suruh lihat tuh tuh yang katanya apa kata rabi rabi yang mana dulu jadi jangan pernah keblinger dengan orang Yahudi amin halo saudara karena status kita itu sudah sama Bapak Yahweh juga membukakan banyak hikmat Bapak Yahweh juga banyak membukakan kebenaran-kebenaran yang selama ini terpendam dan bahkan mungkin orang Yahudinya sendiri belum melihat kebenaran itu tapi kita orang Goyim dibukakan gak usah jauh-jauh mengenai nama Bapak Yahweh mereka sampai hari ini belum banyak yang berani menyebut memanggil meskipun mereka sudah terima Yeshwa loh hasim 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 betul ya gak berani mereka manggil padat jelas itu saya katakan karena mereka belum dibukakan saudara tapi kita bersyukur kita ini dibukakan jadi ngerti oh jadi aku harus manggil namanya yang kudus itu amin saudara jadi saya katakan kuatkan iman kita percayalah bahwa kita ini ada dalam perahu yang benar kita ini sedang digiring sama-sama pulang seperti orang Israel pulang ke tanah airnya kita pulang ke Yerusalem baru amin saudara dan kita semua adalah orang-orang yang pasti mendapatkan kafling disamayim nah amin saya tidak berpanjang firman Tuhan tapi biarlah ini menjadi sebuah spirit buat kita untuk kita kembali ke akar yang benar Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian amin jenama Tuhan mari kita akan tutup di dalam doa selamat menikmati